selamat menikmati disini akan saya coba berbagi lagi pengalaman yang kali ini adalah masalah bagaimana sih cara kita memijahkan ikan lele dan cara yang akan saya sajikan itu sangat mudah sekali ya yaitu secara alami dan memang secara alami ini yang sering dilakukan oleh para peternak ikan lele oke dan cara ini juga terbilang cukup mudah sekali ya yang pertama kita siapkan seperti injuk injuk ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan telur pada saat proses kawin ikan lele si kakaban tersebut disimpan di dasar kolam oke dan bisa dilihat juga contohnya ini saya sudah memberikan contohnya tuh itu contoh kakaban atau apa saja lah ya untuk bisa untuk bisa menyimpan telur bisa dengan jaring jaring kita simpan di kolam nanti jaring ini akan ditempat sebagai telur ikan lele ya jaring ini akan ditempat sebagai telur ikan lele saya akan memberikan contohnya ini disimpan dan jaring ini akan menggelap nah seperti ini di jaringnya ya boleh kita tindih dengan batu atau apa pemberat agar si jaring tersebut ini agar si jaring tersebut ini dia posisinya tenggelap oke langkah selanjutnya setelah kolam disiapkan kekaban atau injuk atau jaring atau apalah ya untuk menyimpan telur ikan lele langkah selanjutnya kita siapkan indukan lele oke saya akan memberikan contoh indukannya ya nah ini contoh indukan lele ini nih dan saya akan mengambil ikan lele yang akan saya bejakan dan saya akan memberikan contohnya juga ya mungkin kalau yang sudah pada tahu Alhamdulillah syukur ya syukur Alhamdulillah yang sudah pada tahu tapi bagi yang belum tahu saya akan coba untuk memberikan bagaimana cara kita membedakan jantan dan betina dan juga siap di jahkan saya akan memberikan contoh ini nih ini betina nih ya nah ini betina sebentar saya agar dulu ini oke nah ini betina ya oke saya coba akan memperlihatkan aduh alat kelamin si betinanya tuh ini ciri-ciri kalau ikan lele ini sudah siap diperlihatkan yaitu alat kelaminnya berwarna merah oke berwarna merah itu nah saya akan simpan nih ini betina ini oke sekarang saya akan ambil yang jantan kalau ini jantan nih kalau jantan tuh dia bentuknya jangkis ya agak agak panjang kecil oke kita lihat dari sini aja nah ini jantan ini jadi kita periksa dulu oke masih bentar oke apakah ini sudah siap nah ternyata ini sudah agak merah ya dia siap untuk dikawinkan tuh dia siap untuk dipijahkan nah ini alat kelamin jantannya ya jadi warna tuh agak kemerahan oke saya simpan kembali saya akan coba cari jantan yang lain ini jantannya nih nah ya ini jantan juga sama akan saya periksa kembali alat kelaminnya oke nah tuh kalau ini kayaknya udah bener-bener bagus deh bagus kayaknya nih oke ya alat kelaminnya tuh berwarna merah oke saya simpan ini saya tadi berapa tiga ekor ya saya akan ambil tiga pasang saja lah oke 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 nah ini yang kecil ukuran sekitar 7 on atau 700 gram nah kita lihat wuuh bahkan ini mas udah mau keluar telur tuh nah ini turunnya nih nah ini telurnya tuh ya dia bener-bener ini udah siap udah bener gak mau sabar kayaknya pengen kawin tuh nah dia udah keluar telur oke ini udah yakin ya parang ini juga dia akan kawin paginya jam 7 kita ambil indukannya lalu kita pisahkan telur-telur ikan elek ke kolam yang kosong gitu ini ada ada tiga ada tiga pasang ya apa ini saya pemejaran ada tiga pasang dan sudah bener-bener siap pijak semua saya yakin ya karena jadi gini tekniknya yang pertama sih untuk pemejaran ikan elek ini sangat mudah sekali kita bisa menyiapkan kolam baik itu kolam terpah maupun kolam apa terus kita isi di kolam tersebut baik tukakaban maupun jaring sebagai tempat untuk menyimpan telur ikan elek dan ada penyeleksi ya seleksi jadi tujuan seleksi ini agar kita bisa lebih tahu atau lebih hati-hati lah mana yang jantan yang sudah siap mana yang betina yang sudah siap juga nah disitulah kalau sebenarnya jantan dan betina sudah siap baru langkah selanjutnya adalah apa siap untuk dipijakan dia kawin terus besoknya penambilan tindukan dan lusanya ya dan lusanya si telur ini sudah menetas oke semuanya jadi cukup mudah ya cara peminjaan ikan elek versi salam merah menggoda oke semuanya selamat satu media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin matang